Kursinya Pak Kapolri yang siap, Bapak. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, saling melempar candaan saat kumpul menantikan sidang kabinet paripurna di Ibu Kota Nusantara pada Senin 12 Agustus 2024. Erlangga menyinggung Bahlil yang mengambil kursi Kapolri. Awalnya, Erlangga dan Bahlil sama-sama berdiri. Sementara Menteri lain seperti KSP Muldoko, Menkyu Srimulyani, hingga Kapolri, Jenderalis Tio Sigit tampak berkumpul dengan posisi duduk dan berdiri mengelilingi sebuah meja bundar. Srimulyani pun menawarkan Erlangga untuk duduk di kursi samping dirinya. Kemudian Bahlil tiba-tiba mengambil kursi di sisi kanan kerumunan para Menteri. Rupanya, kursi tersebut sebelumnya diduduki oleh Kapolri. Saat Bahlil akan duduk di kursi yang di bawahnya, Erlangga spontan melontarkan candaan yang menyebut kursi Kapolri saja diambil oleh Bahlil. Para Menteri yang hadir di lokasi tersebut langsung tertawa lepas mendengar candaan Erlangga. Ada pula Menteri yang bertepuk tangan. Pasalnya, baru-baru ini nama Erlangga dan Bahlil sedang menjadi sorotan lantaran posisi ketua umum Partai Golkar. Bahlil diisukan menjadi pengganti Erlangga setelah mundur dari Ketung Golkar. Itulah tadi berita hot news kita pada hari ini. Saksikan berita hot news lainnya hanya di kanal Youtube dan Facebook Tribun Timur. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.